Halo sobatku semua selamat datang di tutorial manjur ya oke di video saya kali ini saya akan memberikan tips dan trik yang kemarin di request diminta dari teman-teman semua ini caranya kita menggunakan atau mengfungsikan keyboard seperti ini ini keyboard Yamaha ya ini ada merknya ini Yamaha dengan seri E ya tentunya E-series ya untuk yang punya keyboard ini semuanya sama ikuti cara-cara berikut ini tapi alkah baiknya sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu biar pinter belajarnya Oke tentunya ya seperti ya untuk kita pertama-tama itu kan keyboard sudah dinyalakan seperti ini sudah dinyalakan disini ada kontrol tombol volume ya ini sangat jelas ini sangat detail dan jelas ya ini saya dekatkan seperti ini ini tombol volume bisa diatur-atur tentunya ya bisa di jam 12 di jam 3 seperti ini dan ini adalah tutsnya tutsnya itu terdiri dari lima oktav lima oktav itu bagaimana lima oktav itu adalah lima interval ya seperti itu oke kita bisa belajar seperti ini ya dan ini sudah saya tempelin kebetulan ini keyboard milik adik saya ini dari sini mulainya dari C ya seperti biasa 2 dan 323 dan seterusnya seperti ini ya ini keyboard Yamaha seri E yang punya keyboard seri E semuanya sama mau seri E berapa seri E berapa ini seri E363 atau yang seri E4 berapa atau seri E5 berapa itu sama untuk pengoperasiannya kita disini ada fungsi tombol-tombol dulu ya disini adalah metronom gunanya untuk mendeteksi berapa tingkat tempo kita nah seperti itu nah semisal ketukan ya metronom itu ketukan semisal kita main piano dengan metronom nah seperti ini ya nah seperti ini misal nah semisal seperti ini oke ini metronom dan ini demo demo itu ada lagu-lagu oke untuk demo itu ada lagu-lagu untuk tab tempo digunakan untuk rendah dan tingginya atau lamban dan cepatnya itu ya lajunya beat atau style atau ritem itu sama itu ya untuk mengfusikan tempo ini nanti kita ambilnya dari sini ya di sini ada kan panel ini ini ada yes ini ada no biasanya yes ini plus ini kelihatan ya di HP kalian ya nih yes ini no dan ini kita turunkan dan kita naikkan saja seperti itu dan selalu kontrol di layar LCD nya ya ini LCD nya sudah lumayan keren ya sudah bisa mendeteksi informasi ini sistem ya temennya ya oke disini untuk simbol tombol-tombol yang sangat familiar digunakan disini ada tombol style ini song disini fungsinya untuk style juga song pokoknya tombol 1 2 3 4 5 6 ini fungsinya untuk play song atau play lagu-lagu atau midi ini fungsinya juga dan bisa untuk kontrol style nah kontrol style sekarang kita bahas dengan song dulu apabila kalian mencet tombol-tombol ini 1 2 3 4 5 6 dan putih duanya ini ini kita kalau song ya fungsinya repeat tuh mengulang lagu lagunya semisal mau diulang-ulang midinya ya ini untuk menggeser rev yang geser kiri ya live ya dan itu right untuk ff ini untuk menggeser kanan dan pause ini berhenti sejenak dan juga disini ada start stop ini start stop ini ini perhatikan ini untuk play pertama kali dan stop nah semisal seperti ini ini kan dengarkan kita matikan dari sini boleh ini rek ini untuk merekam oke setelah ini song kita bahas ke style style ini gunanya yang ini untuk akum menghidupkan akumpenimen ya kita pencet ya perhatikan perhatikan kita pencet kita lihat disini nah di layarnya ini kan akumnya kan hidup nah kalau kita matikan nah itu kan matikan nah ini kita hidupkan lalu kita pencet untuk scene startnya scene start ini gunanya untuk menge-break ya sepertinya seperti ini stylenya ya semisal kita pencet dari kuncinya C ya seperti ini ya nah ini kan sudah fungsi dan juga di layarnya sudah fungsi ada notasi-notasi seperti ini berarti ini udah fungsi ini untuk menghidupkan style ya dan ini untuk tombol intronya kita pencet saja nah seperti itu nah kita main ini main atau autopilot ini banyak untuk variasi semisal kita pindah dari variasi ke satu ke variasi dua nah ini oke dan untuk endingnya bisa menggunakan intro yang sini nah ini kan ada tulisannya disini ada ending kalau intro ada intronya kalau filmin ada filminnya oke ini khusus tombol yang ini ya guys ya oke seperti itu ya oke mantap kan kita lanjut ke tombol yang yang seperti ini sekarang ini untuk tombol yang seperti ini ini untuk panel-panel saja seperti ini nanti fungsinya di layarnya ya dan juga ini ya ini songnya apa song itu bahasanya English ya ini artinya lagu dan voice ini artinya suara style ada corak atau gaya ritem Oke kita semisal pencet song Kak sebagaimana cara menggunakan songnya seperti ini guys nah ini kan song ini pencet kan ada fur elis ini ya fur elis ini adanya fur elis ya ini kita pencet pakai ini fungsinya ini beberapa fungsi kan sudah bilang saya kalau song fungsinya disini style juga disini kan ini song berarti kita playnya disini ya misal fur elis ini ya berarti kan ini langsung bunyi nah nah seperti ini ini sangat real tidak dibuat-buat videonya tidak dijeda-jeda ya jangan berani skip video ini kalau kalian mau pintar belajarnya oke ini fur elis ya sebagaimana contoh ya jangan lama-lama nanti kena copyright oke untuk yang voice voice itu apakah voice itu suara-suara seperti grand piano seperti string seperti suara-suara seperti ini ya maksudnya voice ya nah ini voice namanya atau suara instrumen eh semisal voice itu mencetnya pakai ini ya juga untuk style tadi atau song kita bisa mencari di seperti ini ya Nah kalau keyboard engan seperti ini ini adalah lagu-lagunya nomor berapa kita pencet berapa stylenya nah ini untuk voice-nya juga sama voice-nya tuh suara-suara seperti ini tuh sama kita pencet dengan menggunakan panel yang ini ya oke dan musik database nya sama saja pokoknya semisal kita Kak mau suara yang string nah string tuh disini nomornya berapa nah kebetulan maaf saya fokuskan dulu string ada di 054 semisal 054 nanti kita seperti ini suaranya ya Nah seperti ini kan ini sangat real ya dan semisal kalau suara yang lainnya sama saja untuk mengganti style Kak coba style-nya seperti ini ini pencet style ini ya ini kelompok ya stylenya disini stylenya disini di kiri biasanya style di kiri ya di sini ini stylenya ini style 1001 8bit kita coba aja stylenya 001 8bit nah brick road road maksudnya ya oke kan suaranya seperti ini kita pencet saja dengan fungsinya seperti ini tadi itu akum dihidupkan sinsta dihidupkan langsung kita pencet disini nah seperti itu kita akumnya dihidupkan oke ya seperti itu ya mantap ya untuk stylenya ya ini untuk sinsta dan akum on off nah seperti ini kalian bisa main organ tunggal di rumah sesuka kalian setelah melihat video saya ini ya oke dan semisal untuk voice-voice nya Kak voice-voice nya gampang ini fungsi-fungsinya dulu portable grand ini sebagai jembatan atau shortcut ya maksudnya shortcut itu kita kalau di voice-nya yang string semisal kita di string ya untuk kita pencet voice nah voice string semisal kita mau langsung ke piano shortcutnya pakai ini grand piano ini ya guys ya pencet sekali langsung grand piano dan lebih enak seperti itu yang pengguna e yang user e selamat ya kalian menemukan video saya ya semoga bermanfaat ya dan untuk reverb reverb ini adalah variasi untuk voice nah untuk voice ini efek semisal hal dua untuk menggunakannya memakai tombol no dan tombol yes untuk atas dan bawah hanyalah tombol ini oke ya ini kalau atas adalah hal tiga ini hal empat oke ini katedral ini efeknya banyak ya ada rum oke rum rum dua pokoknya efek-efeknya diatur di sini ya diatur di sini di sini oke oke semisal kita ada tombol seperti fungsi ini ya fungsi ini bergunanya untuk mengatur-atur yang dalam ya semisal kalian mau menggunakan sustain yang ada di keyboard ini ini kan belum di sustain karena belum saya colokan menggunakan pedal sustain ya jadi sustainnya itu sudah bawaan di sini saya terangkan perhatikan 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 biar pinter belajarnya ya perhatikan ini pencet function sambil eh tengok layarnya ya pencet sekali function ya iya ah ini pengaturan dari verb kita tekan-tekan saja sambil lihat layarnya sambil tekan function-nya nah itu chorus berarti chorus itu suara chorus pencet lagi sustain nah kita cari sustain ini kan posisinya off wah ini off ya kita on kan dengan menggunakan tombol plus di sini ini fungsinya untuk plus atas ya coba perhatikan layar sambil mencet nah itu kan on on kan hidup jadi kalau no itu off ini mati ya jadi kalau kita on kan hidup sama dengan dipencet pakai pedal ya nah ini wow mantap ya keyboard PSR E363 mantap dan semua PSR seri platform E sama saja caranya sama saja semua seperti itu coba saya main dengan voice piano sekarang sebagaimana contoh ya terus jangan kemana-mana Hai Oke guys semisal kita belajar piano dengan menggunakan keyboard seri E ya ini sudah mantap nggak usah pakai sustain pedal suaranya udah kayak gini ya wah ini mantap banget ya pokoknya sustainnya seperti tadi itu pokoknya yang sudah nyimak dari awal pasti pinter belajarnya saya coba menggunakan sustainnya ini ya seperti ini lagunya seupama ya ini seumpama seperti ini kan keren kalau kita matikan sustainnya sekarang ini kan nggak nggak ada simulasinya seumpama seperti ini ya ini kan itu kan mati jadi nggak enak ya enaknya pakai sustain ya nah kita hidupkan seperti ini lagi semisal lagunya yang seperti ini ya nah ini sebagaimana contoh saja lagunya enak enak atau lagunya yang seperti ini ini menggunakan sustain keyboard ini ya jadi rebuk disappearing ya 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 Oke, ini lagunya sepertinya Ini pakai sustain Oke Kalau sudah pakai sustain Piano apa saja Bisa langsung di kita rekrut Oke ya Sekiranya untuk cara belajarnya seperti itu Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Subscribe itu gratis Yang sudah subscribe pasti pinter belajarnya Oke Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok Yang bapak-bapak, yang tante-tante Yang pokoknya semuanya lah Di sini belajarnya tidak memandang umur ya Selamat belajar dan mencoba Semoga bisa bermanfaat Cara belajar keyboard pemula Runse atau tutorial manjur Makin keren Manjur Oke ya Mantap